Selamat siang, Pemirsa. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnawa Ahok, mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 26 Februari lalu. Namun pengajuan PK tersebut saat ini tengah menunggu keputusan Mahkamah Agung, apakah akan diterima atau tidak. Perkara peninjauan kembali yang diajukan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Caya Purnawa atau Ahok, akan diproses di Mahkamah Agung setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berkas PK Ahok akan dikirimkan KMA setelah Kuasa Hukum Ahok dan Jaksa Penuntut Umum menandatangani berita acara pemeriksaan. Berita acara ini yang dikirimkan ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung sebagai yang berwenang untuk memutus. Pemeriksaan itu ya diperlakukan layaknya sebagai perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, sekitar tiga bulan itu sudah ada putusan. Permohonan peninjauan kembali merupakan hak seorang terpidana termasuk bagi Ahok. Namun sejumlah kalangan berkeyakinan upaya hukum yang dilakukan terpidana kasus penistaan agama ini sulit dikabulkan Mahkamah Agung. Jadi tidak pernah video Buniani menjadi dasar dijatuhkan hukuman buat Ahok. Kalau kasusnya bahwa video Buniani itu dijadikan dasar dan Buniani kemudian diperiksa di persidangan Ahok, terus Buniani pada kasus yang lain difonis atas videonya itu. Nah itu kan baru. Nah ini kan sangat berlainan. Bukti yang dimaksud itu pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan perkara Buniani itu belum bisa dijadikan bukti hukum. Karena kasus Buniani sendiri kalau masih sepanjang masih ada upaya banding kasasi sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka pertimbangan-pertimbangan hukum atau pendapat hakim dari putusan itu belum bisa dipergunakan. Putusan yang Buniani itu ditempatkan sebagai keadaan baru itu belum bisa, masih prematur. Karena Buniani itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Tim Ainews melaporkan. Demikian Lintas Ainews. Perkembangan berita lainnya dapat anda saksikan di Lintas Ainews berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Des Vita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.